Intro Sahabat Rema yang terkasih Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Misafa Hari Kamis 29 Juni 2023 Bersama seluruh anggota gereja Kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Kita bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan Dengan judul setia seperti Petrus dan berani seperti Paulus Jika kita bersama-sama merenungkan perjalanan dan pengalaman iman Kedua tokoh besar ini Kita akan menemukan banyak sekali makna dan warisan iman yang boleh kita terima Santo Petrus adalah salah satu dari kedua belas rasul Dan dia ditunjuk oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin para rasul Bahkan dalam bacaan Injil Matius yang hari ini kita dengarkan Tuhan Yesus meletakkan fondasi gereja di atas batu karak Di atas iman Petrus Dan Petrus juga menerima kunci kerajaan surga Seperti yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya Sungguh Santo Petrus menerima tanggung jawab yang besar Untuk memimpin para rasul Dan mewartakan iman kepangkitan Atau Injil sukacita tentang kepangkitan Yesus Di antara orang-orang Yahudi Dia adalah orang terpilih Yang dimampukan Tuhan untuk mewartakan Injil Namun Santo Petrus juga memiliki kelemahan atau kekurangan dalam dirinya Tentu kita ingat bagaimana kisahnya ketika dia menyangkal Yesus tiga kali Karena mungkin waktu itu dia merasa khawatir dan takut Kalau-kalau dia harus mengalami penderitaan Dan juga mungkin kematian sama seperti gurunya Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus Dia menampakkan diri kepada Petrus Dan memulihkan kembali semangat hidupnya Dan Petrus dengan rendah hati Mengakui kesalahan dan dosanya Dan berani bangkit untuk menjadi pewarta Injil Dari Santo Petrus kita belajar Bahwa dalam beriman Kita juga mengalami paksa suruh Untuk tekun Untuk setia mengikuti Kristus Kita mungkin juga pernah melakukan kesalahan Atau berbuat dosa Namun Tuhan selalu datang Memanggil kita Dan memberikan kesempatan baru bagi kita Untuk bertobat Dengan demikian Kita juga dipanggil untuk setia Sama seperti Petrus Setia kepada Yesus Kristus Dari toko Santo Paulus Kita belajar soal keberanian Kita ingat dalam kisah para rasul Dulu dia bernama Saulus Dan dengan gagak berani Dia memburu para pengikut Kristus Namun setelah peristiwa Damsik Dimana dia jatuh dari kudanya Menjadi buta Dan kemudian mendengarkan suara Tuhan Dia mengalami perubahan besar dalam Hidupnya Dia yang tadinya Adalah seorang pemberani Yang memburu Atau mencerai mereka Para pengikut Kristus Kini dipilih dan dipakai Allah Sebagai pemberani Untuk mewartakan Injil kebangkitan Kristus Kepada orang-orang non-Yahudi Bahkan dalam perjalanan hidupnya Kita mengetahui bahwa Paulus mempunyai banyak jemaat Di pulau-pulau atau kota-kota besar Korintus, Ephesus, dan juga di Roma Dan jika Paulus bukan seorang yang berani Maka dia tidak akan sanggup atau mampu Untuk pergi sejauh itu Bahkan dia harus menghadapi para tua-tua Para penguasa Romawi Yang bisa membinasakan hidupnya Kapan saja Namun Paulus dengan tekun Setia dan berani Tetap maju Mewartakan Injil Aku telah mengakhiri Pertandingan dengan baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah memelihara Iman Itulah Ungkapan keberanian Paulus Yang bisa kita bawa Dalam perjalanan hidup kita Setia dalam perjalanan iman Dan pada waktunya Beroleh mahkota kebenaran Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Belajar dari Santo Paulus Kita dipanggil Untuk berani dengan tekun Berani dengan mantap hati Menghadapi godaan Tantangan sehari-hari Sebagai umat beriman Yang mengikuti telatan Kristus Semoga Dari hari ke hari Kita dimampukan oleh Tuhan Untuk menerima karunia kesetiaan Seperti Santo Petrus Dan karunia keberanian Seperti Santo Paulus Allah Bapak yang baik Terima kasih Atas telatan Santo Petrus Dan Santo Paulus Yang kau berikan Kepada kami Semoga kami Boleh belajar Setia dan berani Untuk tetap tinggal Dalam iman kami Sebagai anak-anakmu Dan sebagai pengikut Kristus Putra Dan semoga Kasih karunia Senantiasa Melindungi Dan berlimpah Atas hidup kami Atas pekerjaan Dan pelayanan kami Atas keluarga Dan orang-orang Yang kami sayangi Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Keluarga kudus Terangilah kami Lindungilah kami Selamankanlah kami Amin Matamun Berkat Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih kerana menonton!